Bismillahirrahmanirrahim, saya lanjutkan. Materi sebelum UTS adalah materi tentang hukum perikatan, karena hukum perdata tiga memang merupakan gabungan dari dua mata kuliah, yaitu hukum perikatan dengan hukum jaminan. Hukum perikatan, sebagian pakar hukum menyebut sebagai hukum perjanjian, sebagian yang lain menyebutnya sebagai hukum perhutangan. Masing-masing tentu saja memiliki hujah sendiri-sendiri, kenapa memakai istilah yang berbeda. Kita tidak memperdebatkan perbedaan pendapat di antara panggap-panggap hukum, karena memang tidak ada yang salah, semuanya benar. Hukum perikatan, seperti yang sudah dipelajari, merupakan hukum perjanjian, merupakan hukum perhutangan. Ada juga yang menyebutnya sebagai hukum kontrak. Perjanjian dalam hukum perdata Indonesia bisa timbul karena dua hal. Yang pertama, perjanjian yang timbul karena undang-undang, dan yang kedua perjanjian yang timbul karena kehendak para pihak. Dapat juga disebut sebagai kontrak. Perjanjian yang timbul karena kehendak para pihak, disebut juga sebagai kontrak. Perjanjian yang timbul karena undang-undang, semuanya diatur dalam undang-undang tertentu. Sehingga dalam pembuatan perjanjiannya, para pihak harus patuh, tunduk pada semua aturan hukum yang sudah diatur di undang-undang tertentu tadi. Sebaliknya dengan perjanjian yang timbul karena kehendak para pihak, atau disebut juga hukum kontrak, karena perjanjian yang timbul karena kehendak para pihak ini tidak diatur dalam undang-undang, maka dalam membuat perjanjian, para pihak dibebaskan oleh KUH Perdata, menentukan isi perjanjian, menentukan format perjanjian, dan juga dibebaskan apakah perjanjian tersebut dilakukan di hadapan notaris ataupun tidak. Tapi ada perjanjian-perjanjian tertentu yang oleh undang-undang diwajibkan untuk disahkan di hadapan notaris. Jadi tidak semua perjanjian yang lahir atas kehendak para pihak itu harus disahkan di hadapan notaris. Contohnya perjanjian jual beli, ini juga tertentu. Kalau perjanjian jual belinya berupa tanah, maka harus dibuat dan disahkan oleh notaris. Tapi kalau perjanjian jual belinya mobil, ya ini tidak perlu dibuat atau disahkan di hadapan notaris. Mengapa berbeda? Sebab undang-undang agraria menentukan demikian. Nah, karena perjanjian jual beli tanah ini diatur oleh undang-undang, maka pembuatannya diatur oleh undang-undang. Ya, nanti kalau ada teman yang mau bergabung lagi, tolong dikasih tahu ya, sayangnya ya. Nah, kemudian juga sudah dibahas tentang macam-macam perjanjian ya. Macam-macam perjanjian sudah dibahas juga. Dan sudah ada tugasnya juga. Bagi yang belum mengumpulkan, masih terbuka kesempatannya untuk mengumpulkan. Sudah di ACC semua. Nah, ya terima kasih. Juga sudah dibahas tentang karena ini hukum perjanjian, maka kita juga membahas bagaimana kalau salah satunya melanggar janji. Kalau dalam kitab undang-undang hukum perdata disebut sebagai one prestasi. cedera janji. Ini ada dua belah pihak membuat perjanjian. Baik, one prestasi ini berlaku untuk dua. Baik perjanjian yang timbul karena undang-undang maupun perjanjian yang timbul atas gendak para pihak. Bisa menimbulkan one prestasi. Salah satu pihak cedera janji. Mengingkari janji. sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Ya. Nah, oke. Cedera janji. Ini ada berbagai macam bentuk yang diatur di KUH perdata. Ya, coba. Indra Effendi. Apa saja bentuk-bentuk one prestasi? Ini sudah dibahas di apa? Sebelum UTS. Apa saja bentuk-bentuk one prestasi? putus-putus suaranya? Sinyalnya agak jelek, Bu. Di saya, Bu. Nah, iya. Sudah. Sudah kedengaran. Sudah. bentuk-bentuknya yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi. Jadi, ya. Betul. Apa lagi? Melakukan apa yang perjanjian tapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Ya, betul. Satu lagi. melakukan apa yang diperjanjikan tapi lambat. Terlambat. Bukan lambat. Terlambat. Ya. Satu lagi. Melakukan sesuatu yang diperjanjian tidak boleh dilakukan. Ya. Terima kasih, Indra. Kevin Harry ada di sini. Saya sengaja memang menunjuk mahasiswa untuk menjawab materi-materi yang sudah diberikan. Yang pertama untuk merefresh lagi ingatannya. Yang kedua sebagai tambahan nilai. Baik untuk UTS maupun untuk UAS. Walaupun belum saya periksa UTS-nya tapi nanti kalau UTS-nya di bawah nilai 70 itu nanti akan ditambah dari tanya-jawab sepanjang perkuliahan berlangsung. silakan Kevin Harry mau salah mau benar jawabannya saya menilai prosesnya menilai usahanya. Kevin Harry pertanyaannya adalah berikan contoh yang pertama dan yang kedua dari bentukan prestasi yang sudah disampaikan sama Indra tadi. Dianut dulu ya. Halo? Kedengaran enggak? Halo Kevin Harry are you there? Are you menilai cerada? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk nomor satu. Silahkan. Tidak melakukan. Jadi di dalam perjanjian tersebut, misal si orang tersebut menyanggupi untuk tidak, misal perjanjiannya kayak sewa tanah, tidak membuat bangunan permanen di atasnya. Tapi dia malah membuat. Seperti itu bukan, Bu? Bentar. Tadi yang disebutkan oleh Indra, bentuk yang pertama adalah tidak memenuhi apa yang diperjanjikan. Yang pertama bentuknya. Yang kedua, memenuhi yang diperjanjikan, tetapi terlambat. Oh, itu bukan ketiga dan keempat ya, Bu? Baik, Bu. Tidak memenuhi apa yang... Tanya satu dua dulu. Tidak memenuhi apa yang dijanjikan ya, Bu? Ya, coba Indra, disebut lagi Indra. Ini sepertinya Ahmad Sentana tidak fokus tadi. Yang pertama, tidak melakukan apa yang sudah disanggupi untuk dilakukan. Yang kedua, melakukan apa yang sudah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Ya, stop. Nanti stop situ dulu, biar nggak hilang fokus Ahmad Sentananya. Itu dulu yang dijawab contohnya seperti apa. Tidak melakukan atas apa yang dijanjikan. Ya. Ya kan ya, Bang? Ya, jadi... Jadi misal... Gimana ya? Jadi misal gini bukan, Bu? Jadi ketika seseorang tersebut menyanggupi untuk... Pakai contoh real aja. Pakai contoh real biar mudah. Misalnya ada perjanjian hutang-piutang. Antara siapa dengan siapa. Misal ada masalah hutang-piutang antara... Kan banyak perjanjian, kan? Ini contohnya perjanjian yang lahir atas kendak para pihak dulu. Gitu. Atau yang melahirkan angka undang-undang juga nggak masalah. Karena one prestasi berlaku untuk dua-duanya, kan? Ya, silakan bebas aja contohnya yang mana. Oke, jadi misal... Perjanjiannya apa dulu, Bu? Misal... Misal jual... Misal jual sewa menyewa ya, Bu? Jadi misal si pihak K itu adalah yang mengeluarkan dan... Sewa menyewa apa, nih? Sewa menyewa mobil, Kak? Kalau memberikan contoh di jawaban ujian harus seperti itu, ya? Harus spesifik... Ya, Bu. ...apa namanya siapa, objek perjanjiannya apa, gitu? One prestasinya di mana, gitu, ya? Jadi gini, Bu. Misal pihak A, gitu, ya, Bu. Ini menyewakan rumah kepada pihak B. Pihak B itu... Menyanggupi... Di dalam persyarat surat perjanjian tersebut, pihak B menyanggupi untuk tidak merubah bangunan atau keadaan bangunan, ya, Bu, ya. Atau kayak menambahin bangunan permanen atau apa, gitu. Nah, pihak B itu menyanggupi. Tapi di suatu hari, pihak B itu membangun... ...bangunan permanen di situ, Bu. Ya. Seperti itu, bukan, Bu? Ya. Coba... Sebentar, ya. Ahmad Sintana ditahan dulu. Isha, Yusuf, ada? Ada, Bu. Ada, ya. Kalau bentuk contoh yang nomor tiga dan empat. Contohnya nomor tiga, Lalu, bentar, Bu. Contohnya jual-beli barang kali ya, Bu, ya? Ya, barangnya apa? Harus spesifik. Kalau bikin penjual-beli. Kalau misalkan barangnya, kursi jati. Oke. Penjualnya adalah saya, dan pembelinya adalah Ibu. Ibu mesen kursi jati. Tapi, yang saya kirim, ternyata bukan kayu jati, ternyata kayu biasa atau kayu mahoni. Ya. Seperti itu jatuhnya bisa, Bu. Itu yang mana, Tu? Yang ketiga. Coba dirimain lagi, Indra, bentuk kuant prestasi nomor tiga dan empat apa? Untuk yang ketiganya, melakukan apa yang sudah diperjanjikan, tapi memperlambat. Yang keempatnya, melakukan sesuatu yang diperjanjikan, yang tidak boleh dilakukan. Saya koreksi yang ketiga, melakukan, melaksanakan perjanjian, tetapi terlambat, bukan memperlambat. Beda artinya. Ya. Yang keempat, melakukan sesuatu yang sudah diperjanjikan, yang tidak boleh dilakukan. Melakukan sesuatu yang dalam perjanjian, tidak boleh dilakukan. Ya, Bu. Ya. Nah, itu dia, Faisal. Jadi, contohnya yang nomor tiga dan empat. Sudah diperjelas tadi dengan Indra. Contoh nomor tiga, mungkin, saya misalnya penjual, kursi jati seperti tadi ya, Bu. Ya. Pembelinya adalah Ibu. Saya menjanjikan awal bulan Juni, tapi ternyata saya kirim ke Ibu itu akhir bulan Juni. Ya. Dari waktunya saja sudah tidak tepat, Bu. Betul. Faisal sebagai penjual, sudah wanprestasi. Sebab memenuhi janji, tapi terlambat. Yang keempat, Faisal. Yang keempat, mungkin contohnya, saya menyewakan rumah terhadap Ibu. Di kontrak perjanjian, tidak ada, tidak ada merubah bentuk, ataupun struktur bangunan. Tapi ternyata, Ibu menambahkan sesuatu dalam pembangunan saya. Ya. Misalnya, saya kontrak rumahnya Faisal, dalam perjanjian, tidak boleh misalnya memasang paku di dalam rumah. Ya. Karena berpotensi merusak dinding dari rumah milik pihak pertama. Ternyata, saya pasang paku. Nah, itu sudah wanprestasi. Nah, sekarang kembali lagi ke Ahmad Suntana. Apa perbedaannya di situ? Antara bentuk wanprestasi nomor satu dengan bentuk wanprestasi nomor empat. Coba. Halo, masih di situ? Ahmad Suntana. Coba. Tadi kan, apa, tadi memberikan contoh ya, Ahmad Suntana ya, yang nomor satu baru. Nah, ini bedanya apa? Antara, nomor satu kan, melakukan, apa, tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikan. Sedangkan, bentuk wanprestasi nomor empat, melakukan sesuatu yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Nah, perbedaannya di mana nih? Ini soalnya dalam ujian, mahasiswa sering keliru dalam contoh. Terbalik-balik. Ada yang terbalik-balik, ada juga yang sama. Contohnya, nomor satu dan nomor empat. rupanya kesulitan membedakan apa yang dimaksud dengan tidak melakukan apa yang sudah disepakati, itu bentuk wanprestasi ya. Yang kedua, melakukan sesuatu yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Memang mirip-mirip, cuma berbeda ini. Coba di mana perbedaannya. Jadi, Bu, kalau nomor satu itu orang tersebut tidak melakukan hal yang sudah disanggupinya gitu, Bu. Ya, contohnya gimana? Dia tidak melakukan sesuatu yang dalam perjanjian sudah disepakati untuk dilakukan. Itu bahasa kita gitu. Biar lebih mudah pakai bahasa sendiri aja. Kalau yang keempat kan melakukan sesuatu, apa yang di dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan? Di mana perbedaannya itu? Mungkin gini ya, Bu. Kalau misalnya di perjanjian sewa-menyewa ya, Bu. Barangnya? Objeknya? Sepeda motor, Bu. Oke. Jadi, jika terdapat kerusakan ringan dari pada saat penyewaan, Ibu, terus dipakai kan sama misal satu tahun sewanya nih. Habis itu sama yang pakai ini ada kerusakan ringan dan di perjanjian tersebut jika terdapat kerusakan ringan maka yang bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut adalah si penyewa, Bu. Ya. Betul. Seperti itu, Bu. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki kerusakan tersebut, Bu. Ya. Bisa di ini ya, bisa di identifikasi ya perbedaannya ya. Iya, Bu. Ya. Jadi, kalau yang pertama sudah diperjanjikan nih dalam perjanjiannya. Itu ya. Misal, dalam perjanjian sewa-menyewa motor itu tadi. Dalam perjanjian sewa-menyewa motor dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa pembayaran sewa-menyewa pembayaran sewa dilakukan setiap bulan sebesar 500 ribu rupiah dibayar secara cash. Gitu kan. Nah, kemudian dia sebulan itu enggak bayar. Tidak bayar. Ini berarti masuk kepada tidak melakukan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian. Bayar sebulan 500 ribu tapi tidak dilakukan. Gitu. Berbeda dengan yang nomor empat. Kalau nomor empat, melakukan sesuatu apa yang dilarang di dalam perjanjian untuk dilakukan. dalam perjanjian sewa-menyewa motor. Sama nih perjanjiannya. Dalam salah satu pasal disebutkan bahwa pihak kedua berarti pihak penyewa ya pihak kedua dilarang untuk menyewakan kembali motor milik pihak pertama kepada pihak ketiga. gitu. Jadi perjanjiannya pihak kedua dilarang untuk menyewakan kembali motor milik pihak pertama kepada pihak ketiga. Ini baru masuk yang kuon prestasi nomor empat. Sudah dilarang di perjanjian. gitu. Tapi dia tetap lakukan gitu ya. Ternyata motornya disewakan lagi. Wayawan prestasi. Nah ini kasusnya pernah diangkat oleh salah satu mahasiswa fakultas hukum UMT. Dituangkan dalam bentuk skripsi. gitu ya. Jadi ini perjanjiannya perjanjian KPR. rumah. Nah dalam perjanjian KPR disebutkan bahwa semua surat-surat kepemilikan rumah berada dalam penguasaan pihak bank sebagai kreditur. Kan kalau KPR kan yang bayar bank kan cicilannya yang orangnya kan bayar ke bank. ngicil 3 bulan gitu. Banknya sudah bayar lunas ke developer. Gitu kan. Nasabah bank bayarnya ngicil ke bank. Nah sertifikat tanah itu dalam penguasaan bank. Sampai nasabah lunas bayarnya ngicilannya. Nah masalah terjadi. Ini ada namanya perumahan apa ya. Apa citra-citra gitu saya lupa buana-buana gitu ya. Nanti bisa dilihat di perpustakaan fakultas hukum. Ada skripsinya. Jadi permasalahannya timbul ketika nasabah sudah lunas cicilan KPR-nya bank tidak bisa memberikan sertifikat tanah. Kenapa? Karena sertifikat tanahnya itu dijadikan jaminan ke bank lain. Waduh ini sudah kacau. Itu tidak boleh dalam perjanjian. Jaminan surat sertifikat tanah itu dijadikan jaminan ke bank lain. Wah ini luar biasa kasusnya. Tentu saja yang dirugikan adalah konsumen sudah bayar lunas sertifikat tanahnya tidak dikasih. Macem-macem alasannya. sebulan dua bulan tidak dikasih juga ternyata ketahuan. Wah ternyata oleh bank sertifikat tanahnya digadaikan. Waduh tidak benar ini. Padahal dalam perjanjian jelas. Dalam hukum jaminan juga sudah jelas. Jaminan yang diberikan kepada pihak kreditur itu bukan milik kreditur. Jaminan itu tetap milik debitur. tapi kreditur itu banyak yang nakal. Jaminannya disewain lagi. Jaminannya digadaikan. Itu salah satu contohnya. Kemudian coba kita Ahmad Sumpana tadi bentuk contoh yang kedua belum disebutkan. bentuk contoh yang kedua dari bentuk prestasi. Melakukan tapi tidak dijanjikan ya Bu. Ahmad tadi siapa Indra eh siapa tadi yang kesatu eh sorry yang menyebutkan bentuk-bentuk perjanjian sudah tidak ada lagi di sini. Melakukan membuat perjanjian tetapi tidak sebagaimana melakukan perjanjian melak bagaimana kok bahasanya muter-muter melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan kalau pakai bahasa kita gini dia melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan melaksanakan janji tapi prosedur atau proses melaksanakan janji itu tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan coba contohnya apa Ahmad eh sorry eh ya Ahmad Cuntana betul yang kasih ini bukan bu jadi ya di unmute dulu sudah sudah belum bu belum ya oke sip apa tadi jawabannya melakukan tapi tidak sesuai gini bu misal pembayaran sewa yang penyewaan motor tadi misalkan 500 ribu per bulan ya bu ya betul misal pihak A atau pihak penyewa penyewa itu meminta untuk pembayaran melalui pembayaran secara cash gitu bu ini kan ada sewa punya motor di sepatan sewa dibayar cash 100 ribu sebulan tiap awal bulan tiap jadian dibayar terus pelaksanaannya gimana yang one prestasi pelaksanaannya dia ini bu bayarnya transfer gitu bu ya ya bayarnya transfer padahal dipercaya di dalam perjanjiannya cash cash ya nah itu kan prestasi walaupun dia bayar tapi perlu diingat tidak serta-merta kemudian kita mengajukan gugatan ke pengadilan gitu ya sebab legal standing untuk mengajukan gugatan perdata harus ada kerugian yang diderita oleh penggugat gitu misal terlambat sehari diperjanjiannya setiap awal bulan di tanggal satu jadi gajian langsung bayar misalnya gitu ya tanggal satu bayarnya tanggal dua ini one prestasi memang one prestasi punya hak mengajukan gugatan iya gitu kan iya tapi yang perlu diingat apa harus ada nilai kerugiannya kalau dalam keterlambatan satu hari itu tidak ada kerugian rupiah dalam bentuk rupiah ya dalam bentuk nominal tertentu gugatannya tidak diterima gitu kalau imaterial itu boleh ada boleh enggak imaterial itu ya imaterial wah saya tersinggung tidak merasa dihargai atau apa gitu ya nah itu imaterial tapi yang wajib itu harus ada gugatan materialnya bentuknya rupiah jadi penggugat harus nulis di berkas berkas gugatannya keterlambatan satu hari dari pembayaran sewa motor menyebabkan saya menderita kerugian berapa rupiah kalau enggak ada kerugian nominalnya gugatan enggak diterima gitu harus dibuktikan gitu ya misalnya nih keterlambatan satu hari itu menyebabkan si pemilik motor tidak bisa bayar cicilan motor karena tidak bisa bayar cicilan motor dia kena denda 100 ribu sehari kejadian sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.